untuk melaporkan wali murid itu yang telah merusak nama baik Pondok Pesantren Al-Mustahadah di Pekan Baru Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air terutama kepada semua pengasuh Pondok Pesantren di seluruh Indonesia yang dibawah dan dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama baru saja terjadi hal yang sangat menyedihkan sekali di Pekan Baru Rio khususnya di Pondok Pesantren Al-Mustahadah yang dipimpin oleh beliau Kiai Riko Riz Rusti ketika saya melihat tayangan di Youtube bahwa ada seorang laki-laki kelihatan masih muda dan di tengah rai menggunakan mobil plat merah yang berpakir di depan Pondok Pesantren Al-Mustahadah di Pekan Baru Rio yang tiba-tiba begitu saja datang memaki-maki Kiai dengan cara yang tidak sopan cara yang kurang etis cara yang tidak menggunakan anggah ungguh cara-cara yang sangat arogan sekali Kau tahu ingat agama, tahu di Tuhan Kau bilang kalau kau ada enggak kira-kira sama kau Jangan kau bikin aku emosi Kemarin aku bebaik Sampai menangis aku belum pernah aku menyembah sama manusia Menurut informasi yang ada yang kami terima bahwa kemarahan orang tersebut kepada Bapak Kiai Riko Rusti itu di Pekan Baru Rio karena anaknya dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nah dia ini tidak terima sebagai orang tua datang dengan mungkin dengan pengacara mungkin karena tidak terlihat dengan jelas tapi dengan beberapa orang datang langsung memaki-maki dengan kata-kata yang tidak sopan tidak mencerminkan orang berpendidikan tidak mencerminkan orang yang beragama ilmu itu akan masuk kepada murid, kepada santri manakala muridnya menerima dan ikhlas dan orang tuanya mendoakan kepada Allah SWT agar masuk ilmu ke dalam jiwanya anak mencari ilmu yang manfaat yang barokah dunia herat tentu saja setiap orang sebagai santri wali mengharapkan anaknya dititipkan di pesantren untuk ngaji disana tentu saja diajari akhlak yang baik akhlak yang mulia akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alhamdulillah manusia yang suci manusia yang berakhlak tinggi di dunia sampai ke akhirat hanya beliau paling tidak kita sebagai umatnya meniru beliau di dalam cara berpakaian di dalam cara menyampaikan sesuatu pendapat di dalam cara menyampaikan kritik dan saran kepada Kiai yang mengasuh anaknya orang tersebut mestinya tidak demikian ini kalau saya melihat di Youtube itu sudah luar biasa di luar peri kemanusiaan saya sangat sedih sekali dan saya tidak terima karena saya melihat dengan jelas sekali pesantren tersebut banyak sekali logo-logo nahtatul ulamanya nah saya tentu saja sebagai pemuda NU jelas tidak terima melihat perlakuan wali santri yang demikian terhadap Kiai-nya sama sekali tidak sopan sama sekali tidak mencerminkan orang yang berpendidikan tentu saja Kiai dan pengurus pondok pesantren tersebut sudah membuat peraturan aturan yang jelas dengan tahapan-tahapan tentunya pelanggaran 1, 2, 3 ini pastinya sudah diberikan kemungkinan besar kenapa anak tersebut dikeluarkan dari pesantren tentunya melanggar peraturan yang sudah melebih batas kewajaran dan aturan yang ditetapkan di pesantren itu mestinya orang tua tidak serta-merta begitu mesti tabayun dulu jangan memarahi Kiai jangan memarahi pengurus pondok jangan datang dengan tiba-tiba langsung marah pada para Kiai dan pada pengurus pondok ini jelas akhlak-akhlaknya seperti ini malah ini akhlak-akhlak yang tidak perlu ditiru oleh siapapun dan saya juga menghimpau kepada sahabat-sahabat banser yang ada di Pekan Baruriok untuk selalu tegas menjaga pesantren menjaga IINU melaporkan wali murid itu yang telah merusak nama baik pondok pesantren Al-Mustahadah di Pekan Baruriok laporkan polisi biar diproses secara hukum yang berlaku dengan mudahnya menyakiti Kiai menyakiti santri pementak dan sebagainya ini akhlaknya buruk sekali jangan sampai ditiru oleh seluruh wali santri yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini jadi pelajaran kita bersama ini bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk kepada anak-anak ketika bapaknya itu selalu marah-marah jelas sangat susah sekali untuk menjadikan ilmu itu manfaat dan berkah buat dirinya buat agama bangsa dan negara jangan coba-coba membentak Kiai menjelek-jelekan pesantren karena di pesantren di asuh para Kiai itulah anak-anak insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang akan menyelamatkan anak itu dan orang tuanya insya Allah di dunia sampai ke akhirat dan semua keluarganya tentu saja anak-anak itu akan bisa memberi safangat kepada orang tuanya memberi safangat kepada saudara dan temannya memberi safangat kepada gurunya dan gurunya juga bisa memberi safangat kepada muridnya pada santrinya ini harus diingat jangan sembarangan seorang Kiai yang benar-benar menyebarkan ilmunya mendidik dengan ilmunya tentu saja Kiai itu atas dasar Quran hadis jangan seenaknya seperti itu saya berharap sekali pada sahabat-sahabat banser yang ada di sana untuk bisa melaporkan ketidak sopanan dan ketidak nyamanan pesantren atas tindakan wali murid yang terjadi di pondok pesantren Al-Mustahadah Pekanbaru Rio perlu sekali itu dilaporkan biar tahu rasa ini sangat menyingguh sekali dan merendahkan pesantren maka perhatian mohon diperhatikan kepada seluruh waris santri agar di dalam mengirimkan uang mengirimkan biaya memberikan apapun kepada anak-anaknya yang dipesantren maupun kepada istrinya yang ada di rumah itu harus dengan rezeki-rezeki yang halalan Insya Allah semuanya akan damai kalau yang haram pasti hancur pasti hancur sekali lagi kembali kepada para wali murid para waris santri yang sekarang anaknya putra putrinya sedang nyantri di persantren tolong perhatikan dengan guru tidak boleh berani tidak boleh membantah apa yang disampaikan guru apa yang disampaikan kiai Insya Allah itu tentunya sesuatu yang baik sesuatu yang menghantar kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa ingat saudara-saudara ansur dan pasir jangan lupa laporkan hal itu kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ketika diindikasikan orang tua tersebut menggunakan plat merah dan tentunya kalau plat merah seperti biasanya di Indonesia ini adalah pegawai negeri tolong kepada pimpinannya untuk mengambil tindakan mendidik orang itu agar menjadi benar tidak arogan tidak brutal harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada wallahul mu'afiq ila akwami torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati